Terima kasih sudah menawarkan waktu untuk kita berkolaborasi bersama dalam kegiatan in-house training ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di silakan. Doa selesai. Baik bapak ibu sekalian, jadi seperti biasa sebelum kita mulai kita regangkan otak, otot, dan pikiran. Jadi biar semangat, ya sudah jam segini biar tetap semangat, fokus, dan teliti. Jadi untuk I speak yang kali ini kita tebak-tebakan saja. Saya akan share screen dulu ini. Mumpung kita bersedikit, jadi cukup rasanya waktunya. Sudah kelihatan bapak ibu? Kelihatan ya? Ini kelihatan? Iya. Pas, pak. Kelihatan, kelihatan. Jelas ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, mungkin di antara bapak ibu sudah pernah mengikuti game ini. Jadi di sini kita diminta untuk memindahkan ini tiga pendeta dan juga hantu. Tiga hantu keseberang, tapi tidak boleh, pendeta ini tidak boleh dimakan oleh hantunya seperti itu. Bapak ibu, mungkin ini sudah ada bantu tiga kanibal ini dan tiga misioneris untuk move ke other side. Dan tidak boleh kanibalnya ini memakan misionerisnya. Bisa ya, ibu, bapak? Ya, kita coba. Kita coba ya. Mulai dari siapa dulu ini? Mulai dari siapa? Yang salah langsung digantikan ya. Mulai dari Pak Ibra dulu. Ini Pak Ibra tadi yang bersenang. Ditarik dulu ya dari Pak Ibra. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Start. Nah, yang mana kira-kira Pak Ibra dulu digunakan ini? Nomor satu. Satu yang ini ya? Ya. Oke, kita gunakan. Selanjutnya yang mana Pak Ibra? Nomor tiga. Ini? Ya. Ini. Yakin? Serius? Terus? Go ya. Ini jalan ya. Go, go, go ya. Oke. Sekarang ibu, fit, ibu, fit. Oke. Oke, track. Yang mana dulu ini silahkan? Yang mana? Yang satu. Satu. Oke, terus? jadi ini kalau tidak balance misalnya ini dua penatanya dua tidak bisa dimakan kalau 23 atau 32 dimakan dia kalau porsi dari hantunya ini lebih banyak berarti bisa memakan pendetanya berarti hantunya dulu satu satu oke kita jalan ya jalan go sekarang siapa yang diturunkan ini turunkan hantunya hantu kita balik lagi ya balik lagi ya siapa lagi diangkut ini aduh siapa lagi nih hantu lagi manusianya itu tapi manusia itu saat nanti tinggal satu nanti di sini iya oh iya hantu lagi hantu lagi dah hantu lagi ya Hai maka yang turun manusianya iya hantu nya dulu sama hantu hantu sama hantu Oke oke jalan ya jalan ini sekarang turunin yang mana turunin ih hantunya satu ya satu aja berarti ya satu aja kita balik nah yang mana sekarang sekarang ambil manusia satu ambil manusia satu 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 lalu terus terus ya pindah benda manusianya manusia ya 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 coba lagi coba lagi sebuah sampai lagi sekali lagi satu sama manusia satu 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 jalan ya jalan aduh tapi sama lagi ini nonton jadi turunkan si hantu turunkan si hantu ya boleh ambil manusia balik 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 ambil ambil tadi kan sudah disana iya sudah ambil manusia satu manusia satu satu-satu semua hantu-hantu satu tapi nanti dua lagi oke Bapak Ibu jadi nanti kita lanjutkan lagi ya jadi kita belajar berpikir-berpikir oke oke selanjutnya kita akan bahas ke materi jadi materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai ini kelihatan ya Bapak Ibu ya kelihatan jadi mengenai kurikulum operasional disatuan pendidikan kalau saya puluh screen seperti ini kelihatan Bu kelihatan 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 oke oke jadi kita akan membahas mengenai kurikulum operasional disatuan pendidikan langsung saja ya Bapak Ibu jadi sebelum kita bahas itu kita harus mengetahui apa itu course atau kurikulum operasional disatuan pendidikan nah dalam kesempatan ini kurikulum operasional disatuan pendidikan itu merupakan seluruh rencana proses pembelajaran disatuan pendidikan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh penjelenggara pembelajaran yang mana konteks yang mana course ini disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan dari peserah didik dan satuan pendidikan itu sendiri jadi diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan nah prinsip pengembangan kurikulum operasional disatuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah jadi dengan adanya pengembangan ini maka sekolah akan bisa untuk berproses berdasarkan konteks dan kebutuhan peserah didik disatuan pendidikannya masing-masing nah dalam prinsipnya pengembangan kurikulum operasional disatuan pendidikan ini ada beberapa prinsip yang pertama yaitu bahwa kurikulum ini harus berpusat pada peserta didik dalam pelajarannya harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar dan kepentingan dari peserta didik dimana lebih mengutamakan dengan adanya profil pelajar ini ada banyak sila sebagai rujukan dari semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah yang kedua itu adalah kontekstual dimana buah kurikulum ini harus memiliki kekasan dan sesuai dengan karakter dari satuan pendidikan budaya lingkungan dan dunia kerja dunia industri yang berdekatan dengan lingkungan dari satuan pendidikan itu sendiri yang selanjutnya yaitu ada esensial esensial ini berarti semua unsur informasi penting ataupun utama yang diutamakan oleh pemegang kepentingan tendang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dokumen tersebut mulai dari undang-undang, naskah, dokumen kurikulum, dan sebagainya yang selanjutnya yaitu akuntabel jadi bahwasannya kurikulum operasional di satuan pendidikan ini harus dapat untuk dipertanggungjawabkan karena kurikulum ini berbasis data dan aktual jadi ada bukti-bukti pendukung yang berlengkapi dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan jadi seluruh pemangku kepentingan dalam satuan pendidikan baik mulai dari penguas sekolah, komite sekolah, orang tua, organisasi dunia kerja dan juga pemangku kepentingan di sekolah tersebut seperti kepala sekolah, waka kurikulum, dan waka di bidang lainnya harus dilibatkan dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah sehingga tujuan dari pengembangan kurikulum ini bisa lebih kompleks dan kontekstual seperti itu nah berkaitan dengan pengembangan kurikulum operasional sekolah tentu di dalamnya itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah harus ada profil pelajar Pancasila yang akan nantinya dijadikan acuan dalam menyusun sebuah visi misi dan tujuan di satuan pendidikan itu sendiri nah dalam profil Pancasila ini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang harus diperhatikan yang pertama karena kita negara beragama kita harus beriman bertanggung pada Tuhan yang mahesa dan beraklak mulia yang kedua memiliki kebenekaan global yang ketiga sikap bergotong royong mandiri, bernalak kritis, dan kreatif nah melihat hal tersebut kita tentu harus menguasai apa sih fungsi dari adanya profil pelajar Pancasila nah disini fungsinya yaitu adalah sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah untuk kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah dan juga sebagai benang merah untuk menyatukan segala praktik yang dijalankan sekolah jadi ini tiga fungsi dari profil pelajar Pancasila nah dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa profil pelajar Pancasila harus mampu berkompetisi secara global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan sesuai dengan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri nah kita masuk ke dalam materi proses penyusunan kurikulum operasional disatuan pendidikan nah sebenarnya materi ini sudah ada pada LMS tapi ini saya sampaikan secara singkat supaya lebih mudah dipahami jadi untuk proses penyusunan kurikulum ini ada beberapa poin yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga ada beberapa poin yang diberikan fleksibilitas ke masing-masing satuan pendidikan nah seperti disini yang ditetapkan seperti tujuan pendidikan nasional, profil Pancasila seperti apa, standar kompetensi lulusan struktur kurikulum capaian dan prinsip pelajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat nah tinggal pengembangannya nanti di sekolah masing-masing itu seperti buku pembelajaran, bahan hajar, modul ajar terus proyek profil pelajar Pancasila dan kurikulum disatuan pendidikan itu dikembangkan di sekolah masing-masing tentunya dalam menyongsong atau tujuannya untuk menyusun visi-misi satuan pendidikan serta konteks dan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing satuan pendidikan itu sendiri nah selanjutnya proses penyusunan kurikulum operasional disatuan pendidikan jadi gambarnya seperti ini tahapannya mulai dari menentukan tujuan pendidikan nasional berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 rasanya terus ada kita mengacu ke profil pelajar Pancasila terus ada SNP-nya masuk ke struktur kurikulum prinsip pembelajaran dan juga ases pencapaian pembelajaran ini semua kembali ditakukan oleh pemerintah pusat jadi kita tinggal mem-breakdown saja mulai dari melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan itu mulai dari lingkungannya bagaimana keadaan peserta didik bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada satuan pendidikan itu sendiri yang kedua baru kita merumuskan visi, misi, dan tujuan nah visi, misi, dan tujuan ini akan dievaluasi secara berjangka itu ada jangka panjang dan juga jangka pendek untuk visi, misi, dan tujuan ini kita dievaluasi secara berjangka panjang itu 4-5 tahun jadi biasanya kepala sekolah itu kan setiap pergantian kepala sekolah visi, misi pasti akan berganti lagi jadi pola sekolah diganti selama jabatan 1-5 tahun mereka akan buat visi, misi yang baru nanti setelah 2 kali masa jabatan mungkin akan ada pengembangan atau evaluasi terhadap visi, misi yang sudah disusun sebelumnya yang ketiga yaitu menentukan pemorganisasian pembelajaran nah pemorganisasian pembelajaran ini nanti sistemnya ke kurikulum seperti apa sistem kegiatan pembelajaran apakah menggunakan sistem blog ataupun praktek ke industri ataupun mengundang duty untuk ikut bersama dalam proses kegiatan pembelajaran dan ini akan dievaluasi secara jangka pendek dilakukan secara per semester ataupun tahun ini ditentukan dengan adanya anggaran adanya tidak atau tidaknya anggaran di masing-masing sekolah yang keempat yaitu menyusun rencana pembelajaran yang kelima itu merencang penampingan evaluasi dan pengembangan profesional entah itu untuk peserta didik maupun untuk pendidik itu sendiri nah disini ada catatannya bahwa satuan pendidikan itu mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum serta karakter dan kebutuhan dari satuan pendidik jadi pesifatnya itu fleksibel dan dinamis disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing sekolah nah disini kita harus mau tahu juga untuk menganalisis karakteristik dari satuan pendidikan itu ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan atau pedoman tapi sebelum itu kita harus mengenal lulu namanya prinsip-prinsip analis lingkuan belajar dimana dalam melakukan analisis lingkuan belajar itu harus melibatkan perwakilan warga di satuan pendidikan itu menggunakan data-data yang sesuai dengan satuan pendidikan mengalokasikan waktu dan juga mempilih informasi yang relevan dan menyimpulkan pengembangan strategi dan solusi untuk penentuan karakteristik satuan pendidikan sehingga akan mudah dalam penyusunan visi dan misi dan tujuan dari satuan pendidikan itu sendiri nah dalam pengumpulan informasi ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melakukan pengumpulan informasi mengenai analisis karakteristik di satuan pendidikan yang pertama itu bisa menggunakan questionnaire dengan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang akan dibutuhkan tentunya nanti akan dibuat tim dulu mungkin di bagian kelembagaan untuk menyusun sebuah questionnaire yang akan digunakan dalam menganalisis karakteristik yang kedua itu bisa melakukan wawancara itu untuk mendapatkan secara langsung bisa dilakukan wawancara secara langsung mungkin secara secara bergeliran wawancaranya sehingga akan didapatkan masukan-masukan dari beberapa orang atau dari yang peserta wawancaranya mengenai bagaimana nanti akan dikembangkannya kurikulum operasional sekurah berdasarkan hasil wawancara terhadap analisis karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri yang ketiga yaitu dengan melakukan diskusi terpumpun atau FGD fokus berbiscusion itu dengan menggunakan perwakilan dari masing-masing seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat jadi kita rembuk bersama kita bicarakan bersama, duduk bersama kita diskusi mengenai bagaimana sebaiknya pengembangan karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri nah untuk alat yang bisa digunakan untuk menganalisis informasi yang sudah kita kumpulkan dari questionnaire, dari wawancara ataupun dari FGD ini kita bisa menggunakan analisis SWOT atau road case ataupun FISBON jadi kita bisa memilih salah satu dari ini biasanya sih kita lebih ke analisis SWOT jadi kita bisa mengenai kelemahan, kelebihan, tantangan dan ancaman daripada analis karakteristik satuan pendidikan ataupun bisa menggunakan FISBON seperti itu oke baik, Bapak Ibu jadi untuk materi ini sebenarnya simple saja sedikit saja mengenai bagaimana kurikulum operasional disatuan pendidikan itu sendiri nah, saya cuma punya satu pertanyaan untuk Bapak Ibu tapi mungkin salah satu dari Bapak Ibu tadi kan ada enam elemen dari profil pelajar Pancasila nah, ada enam itu saya minta karena kita berkelompok jadi Pak Ibra menyebutkan dua Bu Fit menyebutkan dua dan juga Ibu Angga menyebutkan dua elemen dari profil pelajar Pancasila kita mulai mungkin dari dari apa itu? nah, Ibu Angga rasanya sudah sudah mau gini nih buangga duluan profil Pancasila berkebinekaan global gotong royong berkebinekaan global dan gotong royong oke, bagus sekali buangga silahkan Bu Fit, ayo yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa lalu yang kedua bernalar kritis bernalar dan kritis oke, Pak Ibra terakhir silahkan dua elemen mandiri dan kreatif mandiri dan kreatif tepuk tangan Pak Ibra oke, tepuk tangan untuk kita semua oh iya, untuk kita semua tepuk tangan untuk kita semua ya jadi kita perlu mengingat bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada enam elemen yang harus kita penuhi dalam kaitannya menyusun kurikulum operasional oleh satuan pendidikan karena profil pelajar ini kita akan jadikan acuan dalam pengembangan selanjutnya karena tujuan utama kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang mampu berkompetisi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila jadi ada dia kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu mungkin dari Bapak Ibu silahkan ada yang mau bertanya apa ya tadi Bapak Ibu silahkan itu yang termasuk dalam yang menyusun kurikulum operasional sekolah ini siapa saja Pak baik terima kasih Ibu Fit jadi pertanyaan sangat bagus sekali nah dalam melakukan penyusunan operasional sekolah tadi kan dijelaskan bahwa patokannya itu patokannya itu ada yang diberikan oleh pusat ada yang diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan nah dalam menyusun satuan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah itu disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dengan tetap berkodoman pada poin-poin yang ditetapkan oleh pemerintah pusat jadi dalam penyusunan di sekolah itu melibatkan seluruh seluruh warga sekolah membangku kepentingan seperti komite sekolah, penguas sekolah, orang tua siswa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan mungkin ada perwakilan dari masing-masing peserta didik untuk bisa berkolaborasi karena tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik dan lingkungan sekolah seperti itu Ibu oke, terima kasih mungkin ada yang lain Bapak Ibra atau Ibu Angga bisa menamakan atau mungkin ada pertanyaan Pak Franky berarti kos itu sama KTSP dulu gitu sama Pak ya kurang lebih kurang lebih mungkin seperti itu karena saya belum pernah mempelajari tentang KTSP ini KTSP itu muncul waktu saya jadi siswa rasanya ya benar, waktu kita jadi siswa sih jadi siswa mungkin kurang lebih seperti itu nanti gambarnya depan kita kan masih menunggu masih menunggu kotak palu terhadap kurikulum terbaru ini seperti itu Pak Ibra mungkin ada yang perlu disampaikan dalam penyusunan kurikulum itu bersifat fleksibel ya tadi ya iya, iya kemudian ada kaitan dengan visi dan misi sementara dalam proses penyusunan kurikulum pun ada kita kaitkan visi dan misi dan tujuan sekolah tadi Pak Renki kalau nggak salah itu bisa jadi visi dan misi ini direvisi 4 tahun tergantung kepala sekolah yang ada itu Pak ya iya nah kalau kita melihatnya kayak gini berarti fleksibilitasnya itu nggak sedikit ini ya rancu dengan dengan apa namanya visi dan misi tujuan sekolah karena ya karena kurikulum itu bisa bisa kapan saja di ini di apa direvisi tergantung situasi dan kondisi misalnya takutlah kita masa COVID ini otomatis kurikulum juga akan mulai perubahan seperti isinya misalnya model pembelajaran yang tadinya luring menjadi daring iya maka isian misi juga akan seperti itu juga berubah terima kasih ya mungkin kalau menurut saya ini kan gambaran umum yang diberikan oleh pemerintah pusat tentang proses evaluasi jangka panjang ataupun jangka pendek dari merumuskan visi dan misi tujuan karena kan seperti yang sudah disampaikan mungkin sebelumnya bahwa tidak ada yang kekala selain perubahan jadi semuanya bersebar fleksibel mungkin nanti kalau misalnya kita kita kan tidak pernah membayangkan bahwa di tahun 2030 kita akan ada wabah seperti ini sehingga kita akan beralih ke dari mode datap muka ke mode daring mungkin dari sana mungkin dari sana dilakukan evaluasi terhadap visi misi sekolah tapi sejauh ini yang saya lihat yang saya lihat dan saya mungkin rasakan tidak ada sekolah yang melakukan evaluasi terhadap visi misi dan tujuan pendidik pendidik di satuan pendidikan dengan adanya dengan adanya apa namanya wabah covid ini jadi mereka terus mengalir menunggu aturan atau instruksi dari pemerintah pusat seperti itu mungkin saya kurang tahu juga mungkin nanti ke depan dengan diperlakukannya kurikulum operasional sekolah akan terjadi proses seperti itu karena kan ini namanya perkembangan jadi kita harus mengikuti apa yang disampaikan di atas di pemerintah pusat harus diturunkan dan diikuti sejajar dengan disatuan pendidikan seperti itu mungkin yang teman-teman yang lain ada memiliki pendapat mungkin Bu Fit atau Bu Angka untuk kurikulum operasional sekolah itu seperti yang kata Pak Ibrah tadi yang mungkin memang perlu revisi apalagi di zaman sekarang ini ya Pak ya tapi tidak mesti per tahun bisa per tiga bulan per bulan tergantung dari situasi dan kondisi kita ya terima kasih Bu terima kasih Bu Saranya Bapak Ibu ada lagi mungkin karena ini kita terhalang waktu ya cukup terima kasih Bapak Ibu, Pak Ibra, Bu Fitriana, sama Ibu Angka sudah berpartisipasi dalam kegiatan kolaborasi ini semoga dengan ini kita bisa saling informasi dan bertukar pikiran untuk pengembangan kurikulum operasional sekolah kedepannya terima kasih, selamat malam dan salam sehat untuk Anda selamat malam